assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman kali ini saya akan berbagi tutorial cara mereset printer Canon EP2770 yang saya butuhkan disini adalah sebuah aplikasi untuk meresetnya yaitu servicetone V3400 jika teman-teman belum punya silahkan download di Google lagi tahu nanti saya kasih linknya di deskripsi jika sudah punya aplikasinya kita langsung aja utama teman-teman di printernya ini kita matikan dan kabelnya tetap dalam keadaan terjolok ke USB laptopnya atau komputernya dan kita matikan terlebih dahulu nah dalam keadaan mati seperti ini kita tekan tombol resume dan kita tekan tombol power sampai menyala kayak kemudian kita lepas tombol resume-nya dan tombol powernya tetap di tahap kemudian kita tekan tombol resume-nya yang 5 kali 1 2 3 4 dan yang kelima ini kita tahan dan kita lepas secara bersama nah ini dia kemudian kita kembali lagi ke laptopnya kita ekstrak aplikasi yang sudah kita download tadi jika sudah di ekstrak kita buka aplikasinya double klik klik dua kali kemudian disini teman-teman klik yang bagian ini clearing counter ini klik reset yang klik set dan pastikan di printernya ini sudah disediakan kertas kayak ini pakai kertas bekas juga boleh kita akan mengepring sendiri mengepring kayak ini nih kita lihat di konjongnya ini Nah kayak ini kemudian kita lihat di player komputernya kita klik OK aja kemudian kita klik set yang dibawahnya ini nah ini dia kemudian klik OK jika sudah kita klik from dan kita klik Oke kita lihat di komputernya ini nah dia akan menge print sendiri tekan jika sudah tinggal kita klik aja di layar komputernya Oke kemudian kita tutup aplikasinya dan kita matikan printernya ini dia jika sudah dimatikan tinggal nyalakan aja dan sudah bisa digunakan seperti sediakan lah mungkin sampai disini tutorial kali ini sampai sampai jumpa di tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh